Nah, inilah Ando Bila yang suka bercerita Maukah kalian mendengar cerita dari Ando Bila? Assalamualaikum teman-teman Cukupnya menubah subscribe untuk channel YouTube-nya ya Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan Anis ya Anis hari ini mau baca buku Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Subscribe itu gratis teman-teman Biasanya abang nyelitain buku untuk Anis Terus sekarang karena Anis sudah bisa baca Jadi baca sendiri Ini nama judulnya Dimana telur mak ayam Yuk kita baca teman-teman Di Minangkabau seorang nenek biasanya dipanggil Andong Nah, inilah Ando Bila yang suka bercerita Maukah kalian mendengar cerita dari Ando Bila? Ada juga pertanyaan pertanyaan asyik Supaya kalian semakin cerdas Terus ceria dan bertakwa Selama menikmati ya Badi sudah datang kuku ruyuk Kokok pak ayam Bangun bangun hari sudah siang Pak ayam melomokkan kepala ke dalam sandang mak ayam Apakah kau tidak lapar dan dahaga? Sudah berhari-hari mengeram Yuk ke tepi sungai Acap ayam Di sana ada air dan biji-bijian Ah, itu terlalu jauh Kata mak ayam Telur-telur kuku Tak boleh Terlalu lama ditinggalkan Terus Mak ayam keluar mencari makan Mengais tanah di bawah pohon ketapang Astagfirullah Ada yang masuk ke dalam kandang Diam-diam Mengambil telur mak ayam Hmm, telur ini akan kukerani Bila sudah menetas Jadi sarapan Lagi penyucuri melompat Bagi kira Keplah Yang menghilang Menghilang dibalik Tumpun gelagah Ketika mak ayam pulang Dia melihat selembar bulu di pintu kandang Mak ayam Culiga dan menghitung telurnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas Sekutir tak ada kotek-kotek-kotek Mak ayam sangat sedih Ada yang mencuri telurku Bulu ini jadi bukti Sambil membawa bulu itu Mak ayam berlari Dan cari pencuri kesana kemarin Mak ayam bertemu dengan kerinci Kerinci, apakah ini bulumu? Tidak buluku lembut sekali Jawab kerinci Malu-malu Mak ayam bertanya kepada Kerah, kerah, dan merah Hihi, itu kan bulu Sihir Sihir Mata badak Om poin Jangan katakan bisik babi Gucum Olala Itu bulu buaya Seru Burung muli Mak ayam pergi ke sungai Buaya menemui buaya Buaya, apakah ini bulumu? Hahaha Ya, ya, ya Mendekatlah kemari Kata buaya Wah Ia lalu Maka mulut Hab Mak ayam terbang Menginggir Hampir sejam mak ayam Diterkangin Buaya tidak Berbulu atas seekor sakit Sebaiknya Bertanyalah kepada singa Meskipun takut menghayam Pada di kedua Apakah Ini bulumu? Tanyanya pada singa Singa menguap dan menghibaskan ekornya Bukan jawab sambil Bukan jawabnya sambil membiayai Dulu rubah Terima kasih Sia Kata mak ayam Dalam hutan tampak rubah Sedang menghalang Mak ayam sangat parah Lihat Sehingga bulunya Kekar semua Kembalikan telur Kalau tidak Cabut semua Rubah Kelihat bulunya Di paru Maksud yang Duh Aku bisa Gindul Akhirnya Ketakutan Rubah Lari Tunggang Langgang Kerap Telur Kecah Kena tendang Dan Muncul Kepala Mas ekor Bay Ayam Anakku Anakku Surat Mak ayam Ayam pulang Kata mak ayam Yang gembira Sampai dikata Ternyata 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 Semua Aham Rubahnya Pak ayam Yang meram Siap 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 Anak ayam Menciap Sangat Bahagia Selalu Jujur Katakan Yang benar Bila Teman Bertanya Jawab Dengan Jujur Itulah Harapannya Jangan Berkata Dusta Itu kan Berbahaya Gak Teman Menunggu Tak Ya Tak Suka Padamu Ini juga Ada Gajinya Teman Teman Ini harus Dadah Assalamualaikum Besok Lihat Teman Teman Tami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Dadah Assalamualaikum Terima kasih Teman Teman Sudah Nonton Vlognya Ini Ya Nonton Vlog Anis Yang lain Lagi Ya Tui Ada Di Ti Tui Terima kasih.